Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sharing dan mempraktikan Bagaimana cara install aplikasi S-Vis Yaitu sebuah brand untuk CCTV Kemudian bagaimana pula cara settingnya di HP Agar kita bisa untuk menggunakannya Oke silahkan langsung kita buka dulu playstore dari HP kita Kemudian pada pencarian kita ketikan S-Vis Tulisannya seperti ini ya E, Z, V, I, Z Oke Kita cari Nah yang ini gambarnya ya Kita klik lalu klik install Kita tunggu aplikasi S-Vis ini Selesai Ini masih 4% Nanti kalau sudah 100% dan sudah berhasil Akan muncul tulisan buka di bagian kiri bawah Nah ini kita lihat sudah tulisan buka ya Kiri bawah silahkan kita klik Kemudian kita diarahkan ke aplikasi S-Vis Nah kita pilih wilayah dulu Kita cari di bagian I Indonesia Silahkan kita klik pada bulatannya Sehingga memunculkan centang seperti ini Lalu klik simpan di bagian paling bawah dari tampilan ini Selanjutnya kita harus masuk terlebih dahulu Jika belum punya akun kita bisa buat akun terlebih dahulu Atau kita bisa masuk menggunakan email Facebook Akun Google Maupun juga dengan TikTok Oke kali ini saya akan coba pilih masuk dengan Google Kita klik ya Nanti muncul pilihan email kita Silahkan kita pilih yang mana Lalu klik OK Selanjutnya kita telah berhasil masuk ke aplikasi S-Vis Seperti ini Jika kita ingin mengaktifkan autentikasi biometrik Kita bisa klik aktif Jika tidak klik saja tidak sekarang ya Nanti saja kita atur Kalau ini kita bisa klik OK S-Vis perlu izin untuk mengirim notifikasi Nah di bagian ini kita juga klik izinkan Setelah berhasil install dan juga masuk di aplikasi S-Vis ini Kita akan menghubungkan ke perangkat Kita klik tanda tambah di pojok kanan sebelah atas Lalu pilih pindai kode QR Arahkan kamera ke bagian bawah dari perangkat Atau CCTV S-Vis kita Itu ada barcode silahkan kita scan Nah ini sudah berhasil Lalu kita klik bulatan pada perangkat dinyalakan Pastikan kita sudah menyalakan perangkatnya ya Joule centang Lalu klik selanjutnya Nah pada bagian ini klik mulai Lalu kita lihat disini ada indikator Berkedip biru Pastikan perangkat kita Atau CCTV sudah berkedip biru Kalau benar sudah Langsung kita centang ya pada bulatan ini Dan kita klik selanjutnya Nah di bagian ini pada jaringan ini Bagian ubah jaringan Di sebelahnya itu sudah muncul jaringan dari wifi kita ya Kemudian di bagian bawahnya Silahkan kita masukkan password dari wifi kita Kalau sudah kita klik selanjutnya Sekarang kita menghubungkan ke perangkat ya Kita tunggu menyambung ke jaringan Tunggu tahapan prosesnya ini Lalu jaringan perangkat sedang di konfigurasi Kita diminta untuk bersabar Apabila jaringan sudah berhasil tersambung Akan ada tulisan seperti ini Jaringan tersambung Platform Advice terdaftar Dan menangkutkan akunan ini sudah berhasil ya Perangkat sudah berhasil ditambahkan Ini sudah muncul kamera CCTV-nya Untuk pengaturan berikutnya Kita bisa mengklik selanjutnya Di bagian paling bawah Untuk pengenalan fitur-fitur apa saja Yang bisa kita gunakan di sini Ataupun cara memantau Apa yang ada yang bisa kita klik Atau kita manfaatkan Insya Allah akan kita bahas di video berikutnya Oke sahabat Itulah tadi cara install S-Vis Dan setting ke perangkat melalui HP Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih